Memotret menggunakan handphone itu adalah angle-nya. Kali ini saya akan sharing bagaimana kalau kita memotret menggunakan handphone, kita pilih angle yang apa nih? Ketemu lagi dengan saya, Nur Eva, di channel Republic Photographer. Angle di dalam fotografi itu sangat penting, apalagi kalau kita memotret menggunakan smartphone. Kita harus tahu kapan kita menggunakan lensa standar atau normal, kapan kita menggunakan lensa ultrawide, atau bahkan kita saat menggunakan lensa zoom. Gunakan lensa tersebut sesuai dengan kebutuhan. Lensa wide atau normal biasa digunakan untuk memotret grup ataupun landscape tanpa mengurangi distorsi. Kemudian kalau kita menggunakan lensa ultrawide, itu kita membutuhkan sesuatu yang luas. Tapi hati-hati. Lensa ini pasti ada distorsinya. Nah, saat kita menggunakan lensa zoom, kalau kita membutuhkan foto itu lebih dekat dengan objeknya, dengan ukuran yang lebih dekat. Jadi saat kita memotret objeknya apa, kita harus bisa memilih lensa yang tepat yang mana nih, yang akan kita gunakan. Baru menentukan angle-anglenya. Meskipun memotret itu kelihatannya mudah ya, tinggal jepret-jepret-jepret. Tapi ternyata ada ilmu dan tipsnya, terutama saat kita menentukan angle-nya. Jadi angle itu apakah penting? Menurut saya sangat penting. Karena dengan angle itu kita bisa mendelivery pesan yang akan kita sampaikan melalui foto. Sebuah objek, apabila difoto dengan berbagai angle, itu juga akan mempengaruhi interpretasi atau penangkapan audiens tentang pesan yang akan disampaikan. Sangat berbeda-beda. Dari mulai dia angle biasa, kemudian low angle, high angle, pasti orang nanggapnya akan beda-beda. Jadi saat kamu memilih angle yang tepat, kamu pasti bisa menghasilkan foto yang cantik, estetik, kemudian tidak monotone, dan bervariasi. Tentu saja itu akan lebih keren. Yang pertama anglenya adalah eye level. Itu biasanya kita memotret menggunakan teknik yang sejajar dengan mata. Jadi seakan-akan lensa kamera itu menggantikan mata kita. Kalau kita berdiri, kita tinggal foto tepat di depan muka kita, itu adalah eye level. Anglenya sama, sejajar dengan mata. Ataupun kalau kita misalnya duduk, kita motret di meja, anglenya adalah 45 derajat. Kita duduk, kemudian kita motret di atas meja. Itu eye level. Tentik eye level ini biasanya kita gunakan untuk memotret human interest, kegiatan manusia, kemudian landscape juga bisa. Apabila kita memotret, dia akan kelihatan lebih wajahnya natural, tidak distorsi, dan lain sebagainya. kemudian yang kedua, low angle. Dengan teknik pengambilan low angle ini, biasanya objek yang kita foto akan terlihat lebih elegan, kemudian kuat, mewah. Itu kalau kita turunkan angle-nya sedikit, lebih low. Tapi harus hati-hati, ketika kita low angle, itu biasanya terjadi adalah distorsi lensa. Kecuali kalau memang itu yang akan kita tuju. Kita pengen membuat distorsi dengan low angle. Itu tidak apa-apa salah. Yang ketiga, high angle. Jadi kita angkat ke atas posisi kamera kita untuk melihat subjek dari atas. Biasanya efek ini kita timbulkan saat kita pengen suasana yang lebih beda lagi, yaitu lebih luas, objek yang ditimbulkan adalah lebih kecil. Yang lebih mirip dengan high angle, satu lagi adalah teknik flat lay. teknik flat lay ini adalah kita mengambil foto dengan 90 derajat tepat di atas objeknya atau subjeknya. Kita naikkan kamera kita tepat di bawah kita adalah subjek yang akan kita foto. makanya disebut flat lay. Tujuannya angle ini supaya objeknya terlihat lebih fokus, lebih detail, dan tidak terganggu oleh background-background yang lainnya di sekitarnya. Jadi kalau kita pengen menonjolkan lebih detail, fokus kepada objeknya, kita menggunakan teknik flat lay ini sehingga kita bisa mengatur framingnya lebih enak. Biasanya kita juga bisa menambahkan aktivitas subjek yang ada di situ seperti hand in frame dan lain sebagainya. Itu pasti komposisinya akan lebih cantik. Yang terakhir angle frog view atau kita anggap aja kita sebagai katak yang ada di bawah. Jadi kalau tadi ada low angle, ini lebih turun lagi seakan-akan kita ada di bawah sekali. Jadi biasanya kalau orang memotret menggunakan handphone dengan frog view itu posisi kamera di balik. kemudian kita bisa langsung cepet dengan menggunakan timer ataupun tangan kita. Nah dengan angle ini kamu bisa menjadikan foto kamu lebih keren. Kemudian dengan angle ini berarti kita sejejakan mata kita dengan mata kata yang ada di bawah. Itu hasilnya akan lebih luar biasa. terakhir. Terima kasih. Itu tadi tips-tips memotret dengan berbagai angle menggunakan kamera smartphone Semoga bermanfaat Tetap pantengin di channel Republik Fotografer Kalau kamu ada saran-saran tulis di kolom komentar ya Jangan lupa like dan share Terima kasih Salam LF Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih. Terima kasih.